Halo bos jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku terima kasih yang sudah subscribe mantan ex-striker asing Persebaya gabung Persija BP buka suara ex-mantan penyerang Persebaya David da Silva akan berlabuh ke Persija pada bursa transfer paru musim Liga 1 2021 David da Silva apa bakal gabung Persija dipicu karena penyerang berusia 32 tahun itu sempat mengikuti akun Instagram pelatih Persija Angelo Alessio meski Alessio belum mengikuti balik meski belum diikuti balik namun sang agen David da Silva sudah diikuti balik oleh Alessio banyak pihak berspekulasi bahwa Alessio sudah berkomunikasi dengan sang agen Antonio Tos untuk membicarakan penyerang asal Brazil itu kepindahan David da Silva ke Persija membuat manajer Persija Jakarta angkat bicara angin segarnya lagi bisa diduetkan sama Marco supersimic lawan Persib kata BP dilansir laman resmi klub Persija Jakarta BP mengaku tak keberatan dengan adanya David da Silva tersebut tetapi menurutnya ini kabar baik buat mempertajam ujung tombak penyerang yang haus gol kata BP menurut BP wajar jika muncul spekulasi terkait transfer pemain yang memang selalu ramai dibahas menjelang dibukanya jendela transfer ditanya soal mendatangkan pemain baru BP bisa berkomentar karena saat ini masih ada waktu bagi Persija untuk memanfaatkan jendela transfer di pertengahan Liga 1 setuju David da Silva berpeluang besar ke Persija tulis komentar di bawah Jack jelang seri ketiga Persija dilanda cedera Persija Jakarta akan kehilangan kekuatan penuh jelang menghadapi seri ketiga Liga 1 2021 Reami hadapi Persib Bandung bergulir pada pertengahan November hal itu karena beberapa pemain absen akibat cedera dan membela timnas Indonesia pemain yang masih mengalami cedera diantaranya adalah Ismet Sofyan dia masih berusaha pulih dari masalah di bagian meniskus selain itu, Otavio Dutra, Hamstring, Ramdhani Lestaluhu, Lutut, dan Rasky Syawal Ginting Ankle sudah dalam masa penyembuhan tahap akhir manajer Persija, Bambang Pamungkas, menjelaskan timnya juga bakal kehilangan beberapa pemain mudanya karena pemanggilan timnas U18 untuk persiapan Piala Dunia U20 dan Garuda Select Pemusatan latihan TC Timnas U18 berlangsung pada 13 November 1 Desember 2021 Timnas Indonesia akan bergulir pada November 2021 April 2022 Ada tujuh pemain yang tak bisa bermain berkaitan dengan pemanggilan pemain ke timnas 6 di tim nasional Cahya Supriyadi, Muhammad Ucida Sudirman, Muhammad Ferrari, Rasky Syawal Ginting, Raka Cahyana Rizki, dan Alfrianto Niko Saputro dan 1 di Garuda Select Presa Aditya Nugraha Ucap BP, Sapaan Akrab Bambang Pamungkas dikutip situs resmi Persija Terima kasih telah menonton!